tapi lihat nih batang udah bagus udah waktunya untuk bisa kita bungakan nih calon-calon bunga ini akan banyak oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Kang Tejo di Kebun Sempit kali ini kita ada 3 bogenfil 3 bogenfil ini warnanya putih dulunya daunnya batik tapi ternyata berubah bukan karena ini ya katanya mas itu jangan-jangan udah disambung terus setelah dia berbuah setelah sambungannya mati batang dasarnya yang dia besar dan jadi bunga bukan ini memang dari sambungannya yang disambung itu ada 2 cabang cabangnya itu berubah yang sebelah begitu dan ini ini dulu tapi bunganya tetap cantik ya nah kita kan mau membungakan ini ini dulu bibitnya dari pak syarif ya syarif hidayat sag terima kasih bibitnya bibit ini dulu saya sistem stack ya ini ini sebagian sudah berbunga yang ini tidak saya bungakan kenapa kemarin-kemarin karena yang ini-ini dulunya in english is kecentet apa ya bahasa indonesianya adalah dia tidak tunggu dengan baik ini juga ini dulunya kecentet kalau yang bagus-bagus sudah saya bungakan ini makanya saya karantina dan sekarang seperti ini ini sudah stress ya stress tapi sebenarnya ini bukan stress tapi justru stress memang kita ketika mau kalau mau mukuk itu kan dibuat stress dulu tapi ini sudah stress dengan sendirinya karena kurang air ya tapi lihat nih batang sudah bagus sudah waktunya untuk bisa kita bungakan nih calon-calon bunga ini akan banyak nah caranya gimana sebelum lanjut silakan di subscribe yang belum subscribe yang sudah subscribe ya jangan di unsubscribe terus nantinya kalau berguna dibagikan ke teman-teman yang lain kalau seandainya berguna ya ditonton terus biar kita bisa selalu ada buat teman-teman ditambah nanti kalau seandainya ada yang punya rezeki lebih bisa diberikan ke kita melalui super tank di bawah menu youtube itu ya ada super tank bisa kirimkan ke kita gipnya oke ini ini nih kita lanjut ya mubuk kalau mungkin teman-teman cara simpelnya ini mau kita bungakan secara otomatis target awal adalah kita buat stres dulu tanahnya ya satu pertama kita buat stres ini sudah stres tanamannya sudah stres dengan sendirinya terus setelah dibuat stres ini akan kita kita gemburkan dulu dengan apa aja boleh kalau saya dengan ini dengan ini kenapa dengan garbu ini kita gemburkannya lebih enak jadi gak susah garbu sendok makan yang beralih fungsi jadi sendok tani sendok bunga ya kita akan bungakan ini dengan cara kita gemburkan dulu kita gemburkan seandainya tanahnya yang jelek kita ganti kalau seandainya yang bagus ya gak usah kita gak mau membahas masalah tanah jelek bagus kita akan bos kuku ini juga tanahnya sudah mulai kurang bagus tapi kita membuat saja nah setelah dibuat stres syaratnya adalah kita tidak boleh terkena air dalam proses pemutukan jadi selama minimal 2x24 jam artinya selama 2 hari penuh tidak boleh terinjeksi air tidak boleh nah bahasanya masuk ke bahasa komputer ya tidak boleh terkena air tidak boleh disiram gitu bahasanya nyampur lagi terinjeksi air jadi gini artinya selama 2x24 jam minimal itu gak boleh kena air syukur-syukur 3x24 jam tidak kena air justru dia akan terserap si pupuk itu nah itu syaratnya terus setelah dibuat stres suasap pemupukannya terus kemudian ditunasnya apa batangnya ini sudah tuwir tuwir tua sudah tua sudah tua ini bisa kita langsung bungakan pupuknya apa kita langsung simple aja langsung ke pupuknya apa yang paling bagus ini bukan saya mengatakan berbandingan ya tapi yang saya alami memang yang bagus dan bukan endorse bukan endorse bukan endorse tapi memang saya pakai NPK 16 16 16 takarannya gimana takarannya 2 sendok dalam 1 mb tapi kalau kita gak paling enak itu pakai TDS meter nih jangan lebih dari 2000 atau nah 2 sendok itu ininya gak boleh lebih dari 2000 temperatur apa ppm nya gak boleh lebih dari 2000 kalau lebih dari 2000 ya malah justru kurang bagus karena ada batasannya sebenarnya kuat 2000 cuman ini kan kondisi tanaman akar beda-beda jadi kita ambil rentang yang agak ringannya jangan lebih dari 2000 1000 100 aja udah tinggi benar bila perlu cukup dengan 1000 1000 aja ppm atau 900 1000 nah terus gimana caranya jadi suntakan kesini 2 sendok diaduk disiram cuman kan kita lagi gak ada NPK mutiaranya lagi gak ada NPK 16 16 16 nya gak ada dan saya gak sedang beli pupuk kebetulan ini ada ini ada ini ada gandasil D untuk daun dan gandasil B untuk buah kalau NPK 16 16 kan sudah komplit kalau ini kan beda saya bukan membandingkan pupuk tapi gimana kita menyiasati dengan pupuk yang ada jadi kita padukan jadi solusinya adalah kita padukan 2 banding 1 2 banding 1 kesini dengan catatan ppm nya tidak boleh lebih dari 1500 tadi jadi kalau misal ini kita kasih 1 sendok tapi lebih banyak di buah nya ini ada gandasil buah dan gandasil daun kenapa buah kan dia bunga bunga dan buah maksudnya nah ini ini akan kita berikan kesini jadi kalau kita kasih 1 sendok buah kasih 1 sendok buah daun yang cukup setengah aja jangan satu dan ini pun nanti masih setengah kenapa karena kenapa kita tetap butuh rangsang daun karena memang disini ini kan tetap kita butuh daun bukan cuman buah aja kalau kita buat buah atau bunga aja mau tumbuhnya bunga dimana coy jadi kita aduk kalau ini kita pakai kayu sebentar saya pun kurang tahu nanti ini apakah dia di atas 1500 atau atau di bawah ya kalau dia di atas 1500 ya kita kurangi kita campur lagi dengan yang penting perbandingannya adalah pupuk buahnya 2 pupuk daun 1 kalau pupuk buahnya 1 pupuk daun setengah jadi 2 banding 1 ini kita aduk kita tes kita tes berapa ppm nya kalau dia tuh 850 ini kan masih belum rata bener ya ini nanti akan diangka sekitar hampir 1000 lah kalau kata saya nanti nah artinya selama dia tidak lebih dari 1500 positif ini tidak tidak akan mati walaupun situasinya sekarang panas 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 ini saya tetukan kenapa saya tetukan biar selama 2x24 jam tadi tidak terkena air kalau ini terkena air mubazir kita pupuk nya terus biar ini tidak kenapa saya tetukan biar dia tidak ada penguap sedikit berkurang dari maras mataharinya kalau harusnya sore yang paling tepat ya tapi kalau sore kan kadang-kadang waktu saya kemarin ada waktu sore kita berbagi tentang deruk itu tapi kalau ini kan kita hanya menyelahkan waktu di saat senggang servis di saat santai jadi waktu tidak ada masalah tinggal situasinya kalau seandainya tidak boleh kena panas ya kita tetukan tidak boleh kena hujan ya kita taruh di tempat yang ber 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 apa ada atapnya gitu kan beratap nah ini kenapa saya taruh disini karena ini tempatnya tetuh ke hujan tidak kena hujan tapi kena panas dia di bawah atap jadi secara matahari masih menyinari lebih dari 60% matahari harus lebih dari 60% ini lebih dari 60% matahari bisa masuk tapi dia tidak terkena hujan tidak terkena hujan atau tidak terkena air jadi kita sudah kita pas ya berarti kalau seandainya tadi kelebihan saya sudah siapkan air sebelahnya tadi jadi enaknya itu kita mukuh pakai ini di angka 890 di angka 890 1000 juga masih berani kita tambahin dikit tidak apa-apa tapi sudah lah biar segini saja ini langsung kita siramkan kita siramkan yang di tanaman ini dan jangan disiram air selama minimal 2x24 jam jadi kita siram berapa banyak sampai kelebus sampai apa sampai tanahnya benar-benar basah baru kalau dia tidak sampai benar-benar basah ya percuma kita basahin benar ini sebenarnya pupuknya disiramkan ke semprot cuman saya alihkan ke siram kenapa itu tadi gunanya kalau kita punya TDS meter untungnya disitu kita tidak perlu susah-susah mengatur harus ABCD yang terpenting adalah berapa kadar BPM yang bisa diterima sama tanaman itulah selama tidak lebih dari itu tanaman tidak akan mati tidak akan modar tidak akan istet atau paeh jadi kita ini sudah kita siram kita biarkan dulu sampai habis dia ini harus kita cor sampai benar-benar basah ternyata yang satu kurang ini cuma buat dua terus bagaimana kita tambah lagi kita tambah lagi kalau ini setengah kira-kira saja berarti ininya tadi setengah sendok untuk si buahnya si daunnya sepenuh 4 gitu aja setengah ini saja kita aduk ya aduk kalau kita cek ppm kita pastikan dulu ppm jangan sampai lebih dari 1500 kurang kurang dia kita tambah lagi buah enaknya kalau ada bayu yang terbatin dengan tangaran ya 768 800 sama lah kayak tadi nanti ketemu 890 kita siramkan ini terlalu jangan kena air berapa gayung mas ya seterah kalau gayungannya kita ngeliat ini ngeliat tanemannya ngeliat spotnya ngeliat banyak yang dilihat artinya banyak faktor banyak yang penting sampai benar-benar basah dia kita siram lagi nih ya kita biarkan tuh dah kita biarkan ini selama 2x24 jam terus mas kena panas nguap enggak enggak nguap orang saking basahnya begitu enggak akan nguap nguap juga masih ada banyak nguap sedikit masih banyak jadi dia akan tetap berbunga jadi kita sudah selesai mupuknya itu triknya ya kalau mencampur pupuk dengan kadar tertentu kalau pupuk yang sudah komplit enak kita kan ini pupuk nya bisa adanya jadi kita pakai pupuk yang kita campur antara pupuk buah dan daun ya begini tekniknya daun hanya untuk supaya tunasnya tumbuh pupuk buahnya supaya bunganya lebet nah itu sekarang kita sudahi dulu videonya kita lanjut lain waktu selamat Terima kasih telah menonton!